Dewi Kebuang Hitam Jilid 4 Cie T.W.A.K.O, kakak Cie, Ongya Barangkali dia dapat Hektometer, siapa ini, Biankai? Pengemis Bian sesosok bayangan tiba-tiba berkelebat Seorang pengemis datang menegur Ada apa mencari wakil ketua? Ah, Cie Tuwako Ini, Tuwako, Bun Ongya datang Mau mencari Pangcu dan Biankai yang cepat melepaskan diri dari Bun H.W.I. Dan menghadapi pengemis temannya sudah buru-buru memberi penjelasan Tuwako, Bun Ongya mencari Pangcu Aku tak tahu dan kebetulan kau datang Silahkan bicara Pengemis itu, seorang pengemis berusia empat puluhan memandang Bun H.W.I. Kongcu siapa? Dia pangeran Bun Biankai menjawab Katanya dia sahabat Pangcu, Cie Tuwako Aku tak tahu tapi kau barangkali sudah mengenalnya Hektometar pengemis ini bersinar-sinar Juga tak mengenal Bun H.W.I. Kau Bun Ongya yang pernah disebut-sebut Pangcu Apa buktinya? Bun H.W.I. tak sabar Aku memang Bun H.W.I., Cie Kat Kau boleh percaya boleh tidak Aku tak mengerti bukti apa yang kau maksud Kau dapat menunjukkan apa saja yang kira-kira dapat membuat aku percaya Misalnya, ini pengemis itu tiba-tiba menyerang Kau terimalah tongkatku, Kongcu Coba ku lihat kekebalanmu yang pernah ku dengar Bun H.W.I. terkejut Dia mau mengelak tapi tak jadi Kata-kata itu membuat dia tertegun dan menerima pukulan tongkat Dan ketika tongkat mental bertemu tubuhnya dan dia tidak apa-apa Mendadak pengemis itu berseru lagi menghantam dua-tiga kali Membal dan Bun H.W.I. tetap tak apa-apa Pemuda ini memang kebal Kekebalan alamiah dari darah Cangka Choa Ular tanduk hijau yang pernah diminum Cie Kai si pengemis bertongkat membelalakan matu dan kagum Tapi ketika dia berseru lagi dan menghantam tongkat sekuatnya Tiba-tiba Bun H.W.I. kepalanya dan tongkat menyambar mengejutkan Bun H.W.I. Krak tongkat kini patah Bun H.W.I. mau mengelak tapi lagi-lagi tak jadi karena teringat omongan pengemis itu Dia sebenarnya marah dan mau menghajar pengemis ini Tapi ketika Cie Kai berseru kaget dan percaya melihat tongkatnya patah mendadak pengemis ini menjatuhkan diri berlutut dan girang Kongcu, kau kiranya betul-betul pangeran Bun Maafkan aku Sekarang aku percaya dan inilah surat dari pangcu Cie Kai mengeluarkan sepucuk surat Menyerahkannya kepada Bun H.W.I. dan Bun H.W.I. menerima Kemarahannya lenyap begitu mendengar ini Dan begitu dia membuka dan membaca surat ini ternyata Mei Hong memberitahu padanya agar tak usah dulu mencarinya selama 6-12 bulan Aku ingin melihat sesuatu Kau pergilah sesukamu dan jangan cari aku Tentukan pilihanmu dan semoga kau cocok dengan Kyoklan Begitu isi surat itu, Bun H.W.I. tertegun dan mengerutkan kening Dia tak tahu apa yang maksud sesuatu itu oleh Mei Hong Tapi melihat gadis itu menyuruhnya menunggu 6-12 bulan tiba-tiba Bun H.W.I. kecewa Ah kemana dia Bun H.W.I. melipat surat Memandang si pengemis Apakah kau tahu? Maaf, aku tak tahu, ong ya Tapi pangcu berpesan agar kau tak mencarinya Ya, dikatakannya dalam surat ini Tapi, hektometer, baiklah Percuma kalian Ku tanya, tentu tak tahu juga Baiklah, aku pergi dan Bun H.W.I. yang berkelebat kecewa meninggalkan pengemis itu Lalu keluar dari wilayah H.W.I. Kaipang dan termenung serta bingung dalam perjalanan Tak mengerti apa yang mau dilakukan Mei Hong dan kenapa cepat benar gadis itu meninggalkan perkumpulannya Bun H.W.I. ke timur dan akhirnya ke utara Dan ketika dia memblok dan tiba di persimpangan jalan mendadak H.W.Tai Jin muncul dan dia bertemu dengan menteri itu Yang baru pulang dari perbatasan dan akan ke kota raja Ah, kau, paman hu Bagaimana kabar Bun H.W.I.? Terkejut, girang tapi menghampiri dan menteri itu sudah berkelebat pula di depannya Dan ketika H.W.Tai Jin tersenyum dan menepuk-nepuk pundaknya maka menteri ini berkata Aku berhasil, pangeran Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi apa itu? Kau berhasil memadamkan pemberontakan? Ya, dan sahabatmu itu ada di sana, pangeran Kiyoklan Hektometer, ada apa dengan dia Bun H.W.I. berdebar, memandang tak enak Apakah maksudmu dia ikut memberontak? Aku tak jelas Tapi dia membantu pemerontak Aku heran bahwa dia bergaul dengan Hang Kong Chu dan murid mendiang Ang Sai Moong itu Hang Kong Chu Maksudmu Hong Lam? Ya, dia itu, pangeran, putra Hang Beng Lama yang sakti Pemuda ini menjadi dalangnya dan dialah yang menyuruh San Chiang Kun dan beberapa panglima lain memberontak Hu Tai Jin lalu menceritakan peristiwa itu Mulai dari awal sampai akhir dan Bun H.W.I. terbelalak Dia teringat putra Hang Beng Lama yang lihai itu Yang dapat hidup setelah mati Yang memiliki ilmu hitam merekat tulang menyambung nyawa Dan ketika Hu Tai Jin menceritakan Kiyoklan pula yang menyerang di pagi buta Maka Bun H.W.I. tertegun bertanya Lalu bagaimana? Dimana dia? Seorang Nikow merobohkannya Pangeran Aku tak kenal tapi Nikow itu membawanya Nikow setengah baya? Aku kurang jelas, tapi rupanya begitu Hektometer, tentu lian ing Nikow Benar, tentu Nikow itu dan Bun H.W.I. yang termangu dengan mulut getir lalu memandang menteri ini Paman sekarang mau kemana? Apakah ada urusan lain? Tidak, aku mau ke kota Raja, Pangeran Menghadap ayah Musri Baginda Melaporkan semuanya itu Ya, dan kau Mau kemana? Pangeran aku mencari Mei Hong Tetapi gagal Bukankah di Adi H.W.I. Kaipang? Aku telah kesana, Paman Tapi gadis itu tak ada Katanya pergi, entah kemana Hektometer, omong-omong aku jadi teringat cupu naga Menteri itu mendadak mengalihkan percakapan Kau telah ke Bukit Pedang Pangeran Untuk apa? Eh, bukankah kau belum mempelajari seluruh warisan Pak In Sian Su? Pangeran, sekarang dua pemuda jahat itu muncul kembali Aku telah mencari jejak mereka tetapi gagal Aku yakin Hong Kong Cu dan Bong Kiat itu akan membuat kembali keributan Bagaimana kalau kau memperdalam ilmu-mu dulu dan melupakan urusan gadis itu? Bun H.W.I. mengerutkan kening Aku enggan Ah, kau lihat Hong Kong Cu telah mengacau perbatasan, Pangeran Kau adalah putra Sri Baginda, kau harus ikut memikirkan keselamatan rakyatmu Kepandaian putra Hong Beng lama itu hebat sekali Ilmunya mereka tulang menyambung nyawa hanya Hong Sin lama saja yang tahu kelemahannya Bagaimana kalau kau mempelajari warisan di Bukit Pedang itu dan memperdalam kepandaianmu? Aku mau mencari Mei Hong Tapi gadis itu pergi Ya, dan ini yang tak ku senangi, Paman Aku penasaran dan ingin mencari bagaimana kalau kau serahkan kepadaku Paman mau mencarinya? Demi kau, Pangeran Semua pembantuku dapat ku kerahkan kalau kau minta Hektometer, Bun H.W.I. ragu Tapi gadis itu tak mau menemuiku selama 6 Sampai 12 bulan Kenapa? Entahlah, lihat ini Bun H.W.I. mengeluarkan surat yang diterimanya dari Mei Hong Kau baka sendiri, Paman Dan aku penasaran Hektometer Menteri itu membelalakan mata, mengangguk-angguk Memang aneh, Pangeran Tapi ini merupakan kesempatan bagaimu Justru kau harus ke Bukit Pedang dan mencari peninggalan kakek Dewa Pertinsiansu itu Aku malas Tidak, jangan begitu, Pangeran Kau harus kesana dan ingatlah akan ancaman Putra Hang Beng lama itu pada negara Tapi kau ada di sini Ah, mana mungkin seorang diri aku menghadapinya? Pemuda itu licik, Pangeran Dan dapat mengumpulkan orang-orang lain dan mengacau Dan aku seorang jelas kewalahan kalau pemuda itu membuat ribut Belum lagi kalau ayahnya yang sakti muncul Tidak, aku butuh bantuanmu, Pangeran Betapapun negara membutuhkan orang-orang lihai untuk menghadapi orang-orang macam Hang Beng lama dan putranya itu Ingatlah kejadian beberapa waktu yang lalu ketika aku dibokong lama sakti itu Tapi Hang Beng lama telah buta, Hang Sin lama menangkapnya Itu dulu, Pangeran Siapa tahu, lama ini akan melarikan diri dibantu putranya Meskipun buta kesaktian lama itu tetap luar biasa Kau jangan menyepelekan Baiklah, Bun HWI tiba-tiba bangkit semangatnya Aku akan ke Bukit Pedang sementara kau mencari Mei Hong, Paman Katakan padanya bahwa ia harus menepati janjinya kepada aku Enam atau dua belas bulan lagi aku turun Kau mau kesana Menteri Hugirang Kalau begitu bagus Pangeran Semoga kau berhasil tetapi hati-hatilah Bukit itu terjal dan curam Aku barangkali dapat memberikan sedikit petunjuk ini kepadamu Hu Taijin mengeluarkan secarik peta dari kulit kambing Memberikannya kepada Bun HWI dan Bun HWI menerima Menteri itu berkata bahwa Bun HWI dapat mencari sendiri di mana peninggalan kakek dewa itu Peta ini dibuat untuk mereka yang memerlukan Dan ketika Bun HWI tertegun dan mengerutkan kening mendadak pemuda ini bertanya Bersinar-sinar Paman, sebenarnya kau dapat memiliki ilmu-ilmu itu Kenapa tidak mengerjakannya dan mengambilnya sendiri? Aku sudah tua, Pangeran Aku tak begitu berambisi untuk mempelajari ilmu-ilmu silat baru Tapi kau dapat memberikan pada puterimu, Hulan misalnya Ah, Pek Insiansu adalah majikan mendiang suhengku, Pangeran Jadi dihitung-hitung aku pun bukan murid kakek dewa itu, tak berhak Kenapa harus mengangkangi milik orang lain? Tidak, kau lebih pantas, Pangeran Dan kau pun pemilik cupu naga Hektometer Bun HWI kagum Kalau begitu kau hebat, Paman Watakmu mulia dan bersih sekali Terima kasih, mudah-mudahan aku dapat menemukannya dan segera berangkat Ku Kang tertawa Menteri ini memang tak temaha, tamat, atau rakus akan benda-benda luar biasa Dia sendiri sudah merasa memiliki kepandayan cukup dan kedudukan tinggi Sebagai menteri pertahanan dia merasa hidupnya sudah tercukupi, tak ada yang kurang Maka ketika Bun HWI memujinya dan dia tertawa menteri ini lalu berkelebat meninggalkan junjungannya Pangeran, tak perlu kau memujiku Kaulah yang beratak mulia dan baik Kau lebih hebat daripada aku yang berani menolak kedudukan putera mahkota Haha, sudahlah, Pangeran Kita berpisah dan sampai jumpa tanda seru menteri itu lenyap Bun HWI mendelong tapi akhirnya dia tersenyum Teringatlah dia akan sepak terjang Menteri ini, akan kerendahan hatinya tapi berilmu tinggi Menteri itu setingkat dengan Hang Beng Lama Atau mungkin seusap kalah dibanding Hang Beng Lama Karena Lama itu memiliki ilmunya yang luar biasa Yang tak dapat dibunuh kecuali oleh Hang Xin Lama Seng Su Heng Lama lain dari Tibet yang amat sakti Dan ketika menteri itu meninggalkannya dan Bun HWI menarik nafas Akhirnya Bun HWI membelokan langkahnya lagi Dan kali ini menuju selatan Menyusur dan keluar masuk hutan menuju ke sebuah tempat Bukit Pedang Dan ketika empat hari kemudian dia tiba di tempat itu Dan tegak di bawah Bukit Pedang Maka di sini Bun HWI termenung dan teringat peristiwa-peristiwa lalu Bukit Pedang adalah bukit yang terjal Bukit ini tinggi lurus dan sepenuhnya terdiri dari batu karang Dilihat dari kejauhan merupakan bukit yang ramping dan aneh Ujungnya yang menjulang tinggi dan tajam memang seperti pedang Disitulah dulu Bun HWI Terakhir kalinya dikejar-kejar musuh Ditolong Wenta Otapisa yang laki-laki gagah itu tewas Mereka terjungkal di bawah jurang ketika jembatan gantung di babat musuh Putus dan dia bersama laki-laki gagah itu terpelanting Ngeri Bun HWI teringat ini Kedalaman jurang di bawah sana bukan main dalamnya Wenta Otap patah-patah tulangnya dan hancur di sana Di dasar jurang yang sukar diukur tingginya Dan karena dia sendiri tak dapat mengalami patah tulang dan selamat Meskipun terantuk dan terbanting-banting di dalam Bun HWI Tetap hidup dan kini terkenang semua kejadian itu Seolah baru kemarin saja dan Bun HWI menarik nafas Apa yang terbayang beberapa tahun yang lalu itu memang mengerikan Sungguh mengerikan Dan ketika Bun HWI membuang nafas dan mulai berjalan menaiki bukit itu Maka Bun HWI menuju jurang di mana jembatan gantung dulu berada Ternyata tempat ini masih sama Sisa jembatan gantung yang putus masih merana di dinding jurang sebelah sana Terkatung dan beberapa talinya untuk tempat berpijak sudah rantas Bun HWI tep pekur di sini Hebat tempat ini Kalau bukan orang-orang berkepandaian tinggi tak mungkin dapat memanjat ke atas Tebing itu nyaris lurus dan terjal Semua penjuru merupakan dinding-dinding karang yang rata Kalau tak memiliki sinkang untuk melekat dan menempel tentu orang tak dapat naik Dan ketika Bun HWI mendengak dan melihat puncak bukit yang runcing Pemuda ini lalu mengambil peta pemberian Hou Taijin Mengamati dan melihat bahwa dia harus ke puncak bukit pedang itu Mencari sebuah batu besar dan memindahkan posisinya Katanya di situ ada lubang Dia harus memasuki lubang itu yang akan membawanya ke sebuah terowongan bawah tanah Melihat petanya cukup rumit berliku-liku Bun HWI tak tahu akhirnya kemana dia dibawa Tapi karena dia percaya pada menteri itu dan bersiap menggosok telapaknya Tiba-tiba Bun HWI mendekati dinding karang dan merayap ke atas Hebat pemuda ini Seperti cecak saja dia mulai menuju puncak Ketinggian kurang lebih seratus tombak Jadi kurang lebih sepuluh kali pohon kelapa Bukan main Tapi karena Bun HWI mengerahkan sinkangnya dan dengan hati-hati Namun tangkas dia membuat telapaknya lekat pada dinding karang Akhirnya dengan ringan namun cepat Bun HWI naik ke atas Mertayap setapak demi setapak melakukan petualangan itu Baru pertama Bun HWI mendaki ke puncaknya Orang di bawah tentu akan menganggap pemuda ini tak waras Tebing itu lurus dan tinggi Puncaknya seakan menjulang ke langit Bun HWI terus merayap dan naik ke atas Dan ketika sejam kemudian Bun HWI melekat dan merayap Bagai cecak akhirnya puncak bukit pedang terlampaui Bun HWI menggerakkan tubuhnya berjungkir balik Segera tiba di atas Berseri-seri Kini dialah yang paling tinggi di tempat itu Daerah di bawah dapat dilihat jelas Dan Bun HWI kagum akan pemandangan di bawah Hebat pemandangan itu Dalam jarak ratusan lidia dapat melihat dusun dan kota Jauh di sana Dan ketika Bun HWI mendecak dan memperhatikan puncak itu Maka benar saja dilihatnya sebuah batu besar berdiri kokoh di dataran sempit Hebat, puncak ini benar-benar tak sembarang dapat didaki Bun HWI memuji, kaki bergerak dan dia pun menghampiri batu besar itu Dengan gembira dia mendorong batu ini, mencoba-coba kekuatannya Tapi begitu dia memegang permukaan batu dan dorongannya tak membuat batu bergeming mendadak sebuah desisan terdengar dari bawah batu dan seekor ular terbang menyerang Plak Bun HWI menangkis, langsung menangkap dan leher ular dipencet Bun HWI tertawa melihat seekor ular sebesar lengannya datang menyerang Inilah makanan baginya Maka begitu jarinya menekuk dan ular dibanting maka binatang itu pun mati dengan kepala hancur Lumayan untuk santapan, Bun HWI tersenyum, memanggang bangkai ular itu di terik matahari dan dia pun teringat batu besar itu Tadi dia melepaskan perhatiannya pada batu ini karena serangan ular, sekarang mengerahkan tenaganya dan mendorong Setengah bagian tenaganya dikerahkan tapi batu tak bergeming Bun HWI terkejut Dan ketika dengan penasaran dia menambah kekuatannya dan batu semakin kuat Tiba-tiba batu bergerak tapi belasan ekor ular muncul dari bawah batu S.S.H.S.S.H.H. Bun HWI terkejut Di bawah batu yang bergeser sedikit tampak belasan ular besar kecil Mereka itu tadi rupanya tidur dan kini kebangun, langsung mengangkat kepala dan mau menyerang Tapi begitu Bun HWI meniupkan hawa sinkangnya ke ular besar kecil itu mendadak ular-ular itu mendesis dan lari berserabutan di dalam Lubang di bawah batu itu Haha, kalian penakut Bun HWI geli, mendorong batu dan kini lubang lebih besar menganga di situ Dengan tambahan sedikit tenaga lagi Bun HWI menggeser batu ini Dan ketika sebuah lubang sebesar tubuh orang, tampak di situ dan Bun HWI lupa menahan dorongannya Dan ketika Bun HWI terbelalak dan kaget melihat batu menumbuk dan menghantam dinding jurang Akhirnya diakhiri sebuah ledakan keras batu ribuan kati itu lenyap di bawah dan hilang dibalik kepulan debu yang menghalang pandangan mata Ah, aku sembrono Bagaimana kalau ada orang di bawah Bun HWI tertegun, sadar dan mengusap keringatnya tapi lega tak ada orang di bawah Kalau ada orang di sana tentu tanpa sengaja dia telah membunuh orang itu Bun HWI lupa akan ini Dan ketika dia teringat kembali pada lubang di bawah batu tadi dan melongo ke bawah Maka Bun HWI tak melihat apa-apa karena gelap sepenuhnya Hektometer, aku tak tahu di dalam Bagaimana memasukinya Bun HWI ragu Tidak takut tapi bingung bagaimana harus memasuki tempat yang gelap itu Tak ada secercah pun cahaya di dalam Tapi Bun HWI yang mengambil ranting kering dan memercikan api dari dua batu yang digekrek akhirnya tak kehilangan akal dan sudah mendapat sebuah obor istimewa Hati-hati dan perlahan dia memasuki lubang itu Ranting yang terbakar menerangi keadaan di dalam, bau amis menyambut dan puluhan ular mendesis-desis di bawah Mereka kiranya belum lari jauh dan berkumpul di situ Pukulan Bun HWI tadi membuat mereka takut dan mendekam Kini Bun HWI memasuki tempat itu dan sebuah terowongan panjang menurun ke bawah menuntun pemuda ini Bun HWI mengibas dan ular-ular pun menyingkir Mereka mendesis dan lari lagi, terus ke bawah dan semakin ke bawah Dan ketika Bun HWI mengikuti dan dia mulai melihat anak tangga di bawah terowongan bawah tanah Maka Bun HWI mulai terkejut dan kagum karena tempat itu panjang sekali, gelap dan untung ia membawa obor yang aneh Dia telah menyiapkan ranting-ranting lain begitu ranting pertama harus diganti Ular di bawah terus menggeleser turun dan kini bersih cepat melarikan diri Api di tangan Bun HWI itu membuat mereka semakin ketakutan dan kalut Dan ketika Bun HWI menuruni anak tangga ini dan tempat demi tempat dilalui di susul udara yang dingin Maka Bun HWI mulai melihat guha-guha bawah tanah yang berbentuk aneh-aneh Ada guha berbentuk kepala orang, ada lagi yang bentuknya seperti binatang atau harimau Melihat bentuknya jelas pernah ditangani manusia Dan ketika jalanan yang curam dilalui Bun HWI dan beberapa kali dia mendapat serangan ular Namun dengan mudah dihalau ke kiri kanan Maka dua jam kemudian, setelah melakukan perjalanan jauh dan panjang Bun HWI Tiba di sebuah tempat buntu yang tak dapat dilalui Sial, kenapa buntu Bun HWI tertegun Saat itu berada di tempat yang rendah dan kepala merunduk Dia tak tahu berada di mana saat itu Tapi menurut perkiraannya dia berada di perut bumi sedalam 300 meter Api di tangannya mulai meredup-redup mau padam Berarti zat asam tak banyak di situ Bun HWI juga mulai merasa napasnya sesat Dan ketika ia harus mengambil petanya dan meneliti Tiba-tiba Bun HWI mendelong Karena saat itu dia disebutkan berada di ruang ungu Ruang terakhir dari lorong panjang yang telah dilalui Cari dan angkat tepi dinding bagian bawah Kawakan berada di ruang hijau Begitu peta memberi petunjuk Bun HWI tak mengerti Tapi mulai menduga bahwa dinding atau tembok di depannya itu Rupanya merupakan sebuah pintu cepat berjongkok meraba-raba ke bawah Dan ketika benar saja dia merasa sebuah tepian tembok yang lurus rata Tiba-tiba Bun HWI mengerahkan tenaganya dan mengangkat Keriat Bun HWI terkejut Suara berkeriat di susul gemuruh batu mendadak membuat tempat itu seakan digetarkah ribuan gajah Batu atau tembok batu itu terangkat Bun HWI harus mengerahkan segenap tenaganya untuk mengangkat naik tembok batu ini Yang kiranya merupakan pintu raksasa dengan berat ribuan kati Perlahan dan hati-hati Bun HWI mengangkat dan menahan tembok batu itu Batu-batu kecil dan tanah di atas berguguran Bun HWI memejamkan matu dan batuk-batuk Pintu melorot sedikit dan mengerahkan tenaganya kembali Dan ketika dengan pasti dia mengangkat lagi dan suara bergemuruh juga semakin keras Tiba-tiba pintu raksasa itu terlonjak ke atas dan Bun HWI melihat sebuah ruangan menganga di depan Ruang yang redup hijau dengan sebutir mutiara tergantung di langit-langit Ah, mentakjubkan Bun HWI terpesona tembok atau pintu batu itu telah terganjal otomatis di atas Bun HWI berdiri di sini dan ternganga Dia melihat sebuah ruangan yang bersih dan hangat Mutiara di langit guha itu menerangi remang-remang dan menyejukan Dan Bun HWI mendelong dan masuk melangkahkan kakinya Maka di tembok terdapat tulisan menyambut pendatang Berkata bahwa dia berada di ruang hijau dan lukisan orang membawa pedang tampak di situ Posisinya indah dengan satu kaki diangkat di atas kaki yang lain Ada kalimat kecil-kecil tertulis di bawah lukisan itu Bun HWI mendekat dan melihat itulah salah satu gerak dari jurus Pek Liong Kiamsut, silat pedang naga putih Dan ketika Bun HWI melonggo teringat ilmu silat yang sama dalam buku kisah empat pendekar Maka pemuda ini menjadi tertegun melihat lukisan-lukisan lain yang ada di dinding Dan hampir tak kelihatan karena tertutup debu yang entah berapa tahun menempel di dinding Tipis-tipis Ah, inikah pelajaran silat pedang Bun HWI? Tertarik, memperhatikan satu per satu dan kini mulai menyelidiki dinding di ruang hijau itu Menggosoknya dan melihat bahwa ternyata hampir semua permukaan di dinding itu dilukisi orang membawa pedang Terkejut dan segera sadar bahwa itu ternyata pelajaran silat tanpa buku Hebat! Dan ketika Bun HWI meneliti dan hampir lupa pada diri sendiri mendadak seekor kelelawar mencibit dan terbang dari sebuah lubang nyaris menyambar mukanya Hei Bun HWI mengelak, terkejut dan seketika ingat akan tempat itu Di dalam peta ditunjukkan bahwa ada beberapa ruang di samping dua ruang yang sudah ditemuinya itu Dan ketika Bun HWI melihat lubang dari mana kelelawar tadi datang mendadak terdengar bunyi mencijit lain dan beberapa ekor kelelawar terbang lagi keluar dari lubang itu Ah, di sana masih ada, ruangan Bun HWI sadar, membuka lagi petanya dan Untuk sejenak menghentikan pengamatannya pada gambar-gambar di dinding Cepat dan berdegupan dia mencari-cari petunjuk di peta Dan ketika dia menemukan bahwa Di balik mutiara terdapat alat kecil yang harus diputar Maka Bun HWI melayang dan dan mendekati mutiara itu Menempel di langit-langit guha dan segera meraba Benar saja, di balik mutiara yang dipegangnya itu terdapat semacam benjolan kecil Tak akan tampak karena tertutup badan mutiara itu Apalagi sinar mutiara cukup menyilaukan matu jika didekati Dan ketika Bun HWI memutar alat ini dan menanti beberapa saat tiba-tiba langit-langit guha bergerak dan suara gemuruh lagi-lagi terdengar Krek! Suara itu mengakhiri gemuruh di atas Bun HWI tanpa sadar telah berpindah posisi Tubuhnya kini berada di sebelah kanan Langit-langit terbuka dan sebuah ruangan lain menganga di atasnya Ruangan berwarna kuning dan juga redup Bun HWI terbelalak dan mendengarkan suara-suara kelelawar beterbangan di segala penjuru Dan rupanya keluar dari tempat itu Ramai cicitannya karena binatang itu tampak terkejut Bun HWI telah mengagetkan mereka Dan ketika Bun HWI tak mendengarkan apa-apa lagi dan berjungkir balik ke atas Maka tampaklah apa yang ada di sini Bun HWI mendecah, kagum Hebat, ini pun ruang yang luar biasa Air, itu gambar-gambar orang menotok Bun HWI terbelalak Melihat gambar totokan-totokan di dinding dalam lukisan merah hitam Bun HWI sudah mendekat dan memperhatikan ini Warna merah adalah jalan-jalan darah yang dilukis menurut turutannya Dari kepala sampai ke kaki Dan ketika Bun HWI melenggong dan melihat gambar-gambar lain pula dalam bentuk lukisan seorang wanita Maka di situ terpampang huruf-huruf besar berbunyi Wah, ini peninggalan seru diva dan merah dewi Bun HWI jadi terkesima Teringat tokoh sakti dalam kisah empat pendekar itu Suami istri dari Tiantok, India Yang dulu menjadi pengawal istana Hidup dalam jamannya kaisar yang tidak dalam dinasti SWI Jadi sudah beberapa ratus tahun yang lalu Dan ketika Bun HWI melenggong dan membaca serta mengamati gambar-gambar itu Ternyata semuanya itu adalah pelajaran ilmu menotok yang dimiliki pria dan wanita Masing-masing benar peninggalan suami istri sakti dalam jamannya kaisar yang ti itu Yang bergambar wanita adalah ilmu totok yang disebuti Kiong Hoan Hiat Ilmu memindahkan jalan darah Dan khusus untuk dipelajari wanita sedang yang bergambar laki-laki adalah Piki Ho Hiat Tutup hawa lindungi jalan darah Yang khusus diperuntukkan laki-laki Jadi, dua ilmu totok sekaligus ada di ruang itu Dan karena Bun HWI adalah laki-laki dan tentu saja dia tertarik akan pelajaran untuk laki-laki Maka Bun HWI memperhatikan gambar-gambar Piki Ho Hiat itu dan tidak sadar akan dirinya kembali Satu demi satu mulai mempelajari dan mengamati ilmu totokan itu Tak ingat yang lain kecuali gambar-gambar menotok itu Dan ketika satu saat dia terantuk sesuatu dan seekor tikus diinjak dengan kaget Tiba-tiba Bun HWI terkejut dan sadar akan dirinya kembali Cihit! Bun HWI mengangkat kakinya Seekor tikus entah dari mana terjepit olehnya Menggigit dan kini lari memasuki lubang di sudut ruangan Bun HWI tersentak dan terbelalak memandang lubang itu Lagi-lagi dia terlampau asyik memperhatikan pelajaran silat Lupa bahwa di situ masih ada beberapa ruangan dan tempat atau pertapaan petinsian suharus dicari Selama ini dia baru menemukan ruang hijau Dan ruang kuning yang berisi pelajaran silat pedang dan ilmu menotok Maka ketika Bun HWI membuka petanya kembali dan dengan penuh semangat serta kegembiraan besar Dia mulai menyelidiki dan mencari ruang-ruang lain Akhirnya ditemukannya ruang merah dan ruang biru Dua buah ruangan yang berisi pelajaran silat tangan kosong dan sihir Ruang merah berisi lukisan dari ilmu silat Sintiau kun atau Sinteng kun Silat Raja Wali dan Garuda Juga Captau kun, silat sepuluh kepalan Itulah benar-benar warisan seru diva dan merah dewi Dan ketika Bun HWI tiba di ruang biru di mana ruangan ini lebih besar dan terisi gambar-gambar aneh seperti asap Maka di situ Bun HWI menemukan pelajaran sihir yang disebut Lohun Hoatsut, sihir pengacau semangat Dan Sin Im Hoatlek, ilmu gaib suara sakti Hebat! Bun HWI mematung Dia terkejut tapi gembira bukan main menemukan warisan ilmu-ilmu luar biasa itu Itulah ilmu-ilmu peninggalan suami istri sakti dari zamannya dinasti Sui Bun HWI bersinar-sinar dan kagum, tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut dan mencium lantai tujuh kali Dia menyatakan terima kasih dan syukur pada warisan yang ditemukannya ini Tak terasa begitu terharu hingga mencucurkan air mata Dan ketika Bun HWI berseru bahwa dia merasa amat berterima kasih pada semua penemuan ini Mendadak lututnya yang menyentuh lantai dirasa tergigit sesuatu, pedih dan panas Dan Bun HWI terkejut melihat seekor kalajengking menyengatnya Binatang yang memangkat ekornya ke atas itu besar sekali, 10 kali lebih besar dibanding ukuran biasanya Bun HWI terkesiap Dan ketika dia terbelalak dan marah menangkap binatang itu mendadak binatang ini melejit dan pandai menghindar UPH Bun HWI luput, melebarkan matanya dan kembali menangkap Lututnya terasa pedih dan gatal, juga panas Binatang itu kini membalik dan menyerang Dan ketika Bun HWI penasaran dan heran serta mendongkol Maka dari ekor binatang itu menyemprot suatu cairan hitam yang tepat mengenai hidung Aduh, keparat Bun HWI menyumpah bersin dan segera mencium bau busuk yang membuat dia muntah-muntah Bau dari cairan hitam itu luar biasa Busuknya, jauh lebih pusuk daripada kentut Dan ketika Bun HWI geram dan coba menangkap binatang itu lagi Tiba-tiba binatang ini melejit dan menyengat lengannya kembali Cepat dan gesit mengeluarkan bisanya Racun, tapi Bun HWI kebal Darah ular tanduk hijau yang dulu pernah diminumnya tak membuat dia pingsan Kala jengking raksasa itu tampaknya terkejut dan heran juga Matanya yang kecil bulat melotot pada Bun HWI Melejit dan menyengat lagi pada beberapa bagian tubuh Bun HWI namun gagal Bun HWI memang kebal pada racun dan juga bacokan senjata tajam Kala jengking itu tiba-tiba gentar Dan ketika Bun HWI menubruknya dan balas mau menangkap Tiba-tiba binatang ini mengeluarkan suara aneh dan terbirik-birit Melarikan diri Hei, jangan lari Kau binatar klicit Bun HWI menyergap Jarinya bergerak dan secepat kilat dia melakukan gerak dari belakang ke muka Cepat dan tepat karena Bun HWI langsung menyambar ekor binatang kala itu Dari berkali-kali tubuh rukannya tadi Bun HWI Tahu bahwa ekor inilah yang termasuk bagian paling lemah tapi sekaligus juga paling berbahaya Maklum, di bagian itulah terdapat racun yang biasanya melumpuhkan korban Dan ketika binatang itu kalah cepat dan Bun HWI berhasil menangkap Maka binatang ini terkejut dan tiba-tiba mengeluarkan suara merintih mirip bayi menangis Haha, kau tertangkap Bun HWI, tertawa, girang dan juga gemas Sekarang kau tak berkutik, kalah hitam Apa yang mau kau lakukan kepadaku? Binatang itu menggeliat Sekali lagi dia mengeluarkan rintihan mirip bayi menangis itu Bun HWI mau menggencet kepalanya tapi tak jadi Kasihan dan melihat metu binatang itu berkedip-kedip Mendadak Bun HWI lemah hatinya dan mengendorkan jepitan Dan ketika dia melihat kala itu tak melakukan perlawanan Tiba-tiba Bun HWI yang merasa iba dan tertawa melepas binatang ini Awas, sekali menyerang tentu kau kebunuh Ayo, pergilah Aneh sekali, binatang ini tak mau menyingkir Dia mengedipkan matanya dua-tiga kali, seolah mau bicara Bun HWI menjadi heran dan tak mengerti Dan ketika dia mengusir namun binatang itu tak mau pergi Tiba-tiba binatang ini nembalik dan Merayap jinak di pergelangan Bun HWI Wah, kau menyerah Bun HWI merasa geli Mengajak bercakap-cakap Kau ingin bersahabat dan tidak menyerangku lagi? Baiklah, kau boleh menjadi sahabatku, kalah hitam Dan mari ikut denganku Bun HWI malah mengusap kalah jengking itu Mengelusnya dan binatang ini mengeliat Dia rupanya tahu Bun HWI tidak marah Tak jadi membunuhnya dan dia dibiarkan bebas Dan ketika Bun HWI tertawa dan tersenyum memandang binatang ini Maka kalah itu tiba-tiba turun menuju dinding dan mengorek-ngorek sesuatu Eh, apa yang kau lakukan Bun HWI tak mengerti Mengikuti dan melihat kalah jengking itu membuat sebuah lubang Pasir dan lumpur kering digigitnya dan dibuangnya ke bawah Bun HWI mengerutkan kening dan masih tidak mengerti Tapi ketika lubang semakin besar dan Bun HWI terbelalak melihat cahaya muncul di lubang itu Hantu mendadak kalah jengking itu melompat ke sana dan Bun HWI melihat sebuah ruangan lain di depan mata Ruang yang agak gelap dan samar-samar tampak sesosok tubuh berdiri tegak Hantu Bun HWI kaget, mencelat ke belakang dan menumbuk dinding sebelah ruangan biru yang bergetar oleh pekekannya itu memantulkan suara balik Bun HWI terkejut dan tersirap Tapi ketika dia melompat bangun dan kalah raksasa itu muncul lagi Maka Bun HWI melihat binatang ini menggigit sepotong kertas yang entah didapat dari mana Menghampiri dan memberikan itu pada Bun HWI Pemuda ini tertegun dan berdetak memandang lubang, tak menghiraukan sobekan kertas itu Maklum, Bun HWI sedang kaget karena matanya tadi menumbuk sesosok tubuh tak bergerak Tubuh itu jelas seorang manusia tapi hidup atau tidak Bun HWI tak tahu Kini dia bersiap dan sewaktu-waktu akan melancarkan serangan Tapi ketika kalah hitam itu merintih lagi dan merayap naik ke pundak Bun HWI Maka Bun HWI menjadi tergelitik dan sadar, menenangkan degupan jantungnya dan menunggu Di lubang atau ruang sana tak ada apa-apa, tak ada suara kecuali hembusan angin lirih Bun HWI mencium bau harum yang semerbak, kepalanya tiba-tiba menjadi ringan dan nikmat Dan ketika dia yakin bahwa sosok tubuh di dalam itu rupanya bukan orang hidup Maka Bun HWI dan melongok dan mengintai, berdebar dan melihat bahwa tubuh yang dilihatnya itu memang tak bergerak Mengenakan baju putih dan wajahnya begitu agung, kedua mata tertutup dan dia tegak di tengah ruangan Lengannya bersedaket dan sebuah buku terletak di bawah kakinya, buku berwarna kuning yang tampaknya sudah lama sekali, tua namun masih utuh Dan karena Bun HWI mengetahui bahwa dia berhadapan dengan seorang sakti yang sudah meninggal Dunia maka Bun HWI terkejut dan bingung, bingung karena tak dapat memasuki ruangan itu, tak ada pintu atau jendela Satu-satunya jendela adalah lubang kecil yang dibuat kalau hitam itu, sahabatnya Lubang yang kini menjadi tempat pengintaian dan Bun HWI tertegun Dan ketika kalau hitam itu kembali mengeluarkan suara mirip perintihan dan merayap ke telinga Bun HWI Tiba-tiba binatang itu membuat gerak berputar di atas kepala Eh, apa maksudmu? Apa maumu Bun HWI geli, menangkap dan menurunkan binatang itu dari atas kepalanya Namun binatang ini naik lagi, berputar-putar dan menggerak-gerakan tubuh tiga kali seolah memberi isyarat Bun HWI heran dan coba mengikuti tapi ketika ia tak mengerti juga Dan binatang itu tampaknya gelisah tiba-tiba kertas yang digigitnya jatuh di baju Bun HWI Apa ini Bun HWI mengambil, melihat dan tertegun karena itulah sobekan kertas berisi perintah Di situ tertulis bahwa yang ingin masuk haruslah memberi hormat di depan lubang Tentu yang dimaksudkan di situ adalah masuk ke ruang dingin itu Pendatang harus memberi hormat dan mencium dinding, tujuh kali tepat di bawah lubang itu Dan karena Bun HWI tak mengerti namun selamanya hormat kepada yang tua Maka pemuda ini menurut dan hormat di bawah lubang, mencium dindingnya dan sebanyak tujuh kali dia membersihkan dinding itu tanpa sengaja Kala jengking di pundaknya mengeluarkan suara aneh seperti orang girang Dan persis Bun HWI menyelesaikan perintah itu tiba-tiba di dinding, tepat di bawah lubang itu timbul huruf-huruf berkilat yang bersih digosok hidungnya tadi Yang ingin masuk diberi dua kera Pertama melubangi dan menjebol tembok sedang Yang kedua adalah duduk diam di sudut ruangan Mengatur napas dan menghangati lekukan bantal batu akan menolong kera kedua Perin Sian Su Bun HWI terkejut Perin Sian Su Jadi jenazah di dalam itu adalah jasad kakek dewa itu? Bun HWI tiba-tiba merasa tegang Sekarang dia tahu bahwa tersembunyi di tempat begini sukar Ternyata Perin Sian Su meninggalkan dunia dengan caranya yang aneh Bertapa dan jelas mengasingkan diri dari dunia luar Ruangan demi ruangan yang dilaluinya tadi memberi tahukan bahwa semuanya itu kiranya sudah diatur kakek dewa ini Perin Sian Su ternyata ada di dalam Jenazahnya ada di sana Dan karena Bun HWI gugup dan girang bercampur aduk maka tiba-tiba pemudi ini mencari lekukan batu yang dimaksud Ketemu dan batu itu ternyata benar ada di sudut ruangan Tipis dan nyaris rata dengan permukaan lantai Bun HWI tak memilih kera pertama Karena dianggapnya kera itu hanya merusak lingkungan Tak sampai hati dia Maka begitu dia duduk dan menempat Til kukan batu itu Segera Bun HWI mengatur napas Dan menghangat til kukan batu itu Tentu saja diam-diam Heran bagaimana dengan kera begitu saja Ia dapat masuk ke dalam Hanya duduk dan diam Tapi karena dia percaya Dan kini dengan berdebar Dia mengerahkan tenaganya Dan mengatur napas Maka beberapa menit kemudian Ketika lekukan batu menjadi hangat Oleh pengaruh sinkang mendadak Terdengar suara berkeretek dan batu itu bergerak Bun HWI hampir tak percaya Dia terbelalak dan tak digduk Beberapa menit lagi batu itu bergerak dan berkeretek Begitu setiap selang 5 menit Dan ketika batu menjadi panas Karena Bun HWI menjadi tegang dan pengerahan sinkangnya Menjadi kuat mendadak diiringi suara bergemuruh Batu yang diduduki itu bergeser dan nyeplos ke bawah Hei Bun HWI terkejut Kontan terbanting dan bangun kaget Tapi begiru dia bangun dan melompat berdiri Tahu-tahu dia sudah berada di sebuah lubang kecil Macam sumur di mana lubang ini tembus ke ruang tersembunyi itu Jadi semacam lorong di bawah ruangan Bun HWI tertegun dan menjublak Dan ketika dia tersentak dan mendelong dengan metu Terbuka lebar tiba-tiba di tempat jenasah itu Terdengar letupan kecil dan jenasah yang berdiri itu Sekonyong-konyong runtuh dan lenyap Dalam sebuah lubang yang menutup kembali Begitu cepat Bun HWI terkejut dan meloncat Ingin tahu apa yang terjadi Berkelebat dan sudah memasuki ruangan remang-reman G ini Yang tadi dalam ruangan biru hanya tampak sebagian dari lubang pengintai itu Dan begitu ia tiba di sini dan berdiri bengong Tahu-tahu terdengar suara ser-ser dan puluhan batang anak panah Menyambar dinding dari mana lubang itu dibuat Disusul ledakan dan gemeruh suara yang lain Bun HWI tak tahu apa yang terjadi Karena langit-langit ruangan seakan runtuh Debu dan batu besar kecil berhamburan di situ Dan ketika beberapa saat kemudian tempat itu tenang kembali Dan Bun HWI mendelong Maka dilihatnya bekas lubang yang dilihatnya tadi sudah terkubur Dan tertimbun runtuhan guha yang begitu banyak Bun HWI terkesima Dia masih tak mengerti semuanya ini Apa sesungguhnya yang terjadi Tapi ketika kalajengking itu berloncatan dan menari-nari Mengitari kitab tebal Akhirnya Bun HWI sadar dan cepat menghampiri tempat itu Berlutut dan berseru memohon pertolongan arwah kakek dewa itu Dia melihat tempat di mana jenazah tadi berdiri Sudah terganti lubang yang tertutup rapat Kitab tebal ini ada di depannya Sejengkal saja Jadi dengan alat-alat rahasia kakek dewa itu Telah mengubur jasadnya sendiri Bukan main Bun HWI bergidik Dan ketika dia mencium dan berlutut Mengambil kitab Maka Bun HWI tertegun membaca kalimat pertama Bahwa siapa yang menjebol tembok akan menerima hukuman Care pertama tadi ternyata merupakan jebakan Sekaligus ujian karena orang yang akan memasuki ruangan itu Dengan care seperti itu berarti orang kasar Tak tahu aturan Sekali dia menjebol tembok dan memasuki ruangan dengan paksa Maka hukumanlah yang akan diterima Panah-panah beracun akan menyerangnya dan tembok akan runtuh Orang yang akan duduk dilekukan batu dan sabar menuruti perintah Akan diartikan sehagi orang yang baik Tidak kurang ajar dan pantas memasuki ruang jenazah Kiranya Pak Insiansu telah mengatur semuanya itu dengan seksama Bun HWI mengeluarkan keringat dingin dan ngeri Untung tidak menjebol tembok Dan ketika kitab itu dibukanya lembar demi lembar Maka Pak Insiansu, pewaris kitab ini telah membebar ilmu-ilmu silatnya yang hebat di situ Petunjuk atau pelengkap bagi gambar-gambar di ruang-ruang yang lain Bun HWI gerang bukan main karena kitab ini merupakan penuntun yang jelas Tiada ubahnya kakek dewa itu sendiri Dan ketika Bun HWI menemukan segudang ilmu-ilmu luar biasa Seperti Lui Kongcat, penolak guntur, dan Hwe Liong Sinkang Sinkang Naga Api, serta Tiat Posan, ilmu kebal baju besi Maka Bun HWI mengeluarkan air mati saking girang dan gembiranya Siansu, puji syukur kepada Tuhan yang maha kuasa Arwahmu agaknya telah menuntunku kemari dan memiliki semuanya Terima kasih, Siansu Hormat dan puji seagung-agungnya bagimu Bun HWI mengeluarkan air mata Haru dan girang karena dia telah menemukan ilmu yang hebatnya tak kepalang tanggung Itulah benar-benar warisan seru diva dan miradewi Juga berahmadewa karena Lui Kongcat disebut-sebut Ilmu itu adalah milik kakek sakti ini, yang konon kepandayannya Tak kalah dengan seru diva, tokoh hebat dari Tiantok itu Bun HWI mengetahui semua ini dari bacaan kisah empat pendekar Dan ketika pemuda itu berulang-ulang mengucap terima kasih dan berlutut Serta menciumi lantai Maka hari itu Bun HWI belajar dan langsung mewarasi semua peninggalan Petin Siansu ini Tokoh yang masih gelap baginya Siapakah sebenarnya kakek dewa itu? Kecuali hanya diketahutinya sebagai keturunan atau orang yang berhubungan dekat dengan suami istri sakti itu Tokoh legendaris dalam zamannya Kaisar Yangti Dan ketika hari itu Bun HWI mulai mempelajari dan mewarisi isi kitab Maka kalah hitam, kalah jengking raksasa yang menemani Bun HWI itu mondar-mandir Dan tak pernah jauh dari pemuda ini Berputar dan sering merayap serta bermain-main di pundak Bun HWI Dibiarkan dan Bun HWI bahkan menjadi akrab Tak lama kemudian mulai mengerti bahasa isyarat binatang itu Komunikasi tanpa suara pun terjadilah Dan ketika minggu demi minggu Bun HWI melahap isi kitab di tempat sunyi itu Maka dua bulan kemudian dengan kecerdasan dan kepandayan yang sudah dipunyainya Bun HWI berhasil menguasai Pek Liyong Kiam Sud, silat pedang yang ada di ruang hijau itu Dilanjutkan kemudian dengan ilmu menotok Pekihu Hiat Untuk I Kiong Hoan Hiat tak dipelajari karena ilmu menotok itu khusus wanita Dia jadi teringat pada Mei Hong, ah rindunya tiba-tiba bergejolak Tapi karena Bun HWI sadar akan tugasnya Dan hari demi hari diteruskan mempelajari warisan secara urut Maka dua bulan kemudian Nabi Kihu Hiat pun sudah masuk di tubuhnya Bun HWI memang hebat Kecerdasan dan keenceran otaknya mampu melakukan semuanya itu Apalagi jelek-jelek dia sudah memiliki empat jurus aktivitik Tong Tian Yang didapatnya dari Cupunaga Dan ketika dua bulan lagi jadi tepat enam bulan dia sudah beralih ke ruang merah Dan mempelajari ilmu silat berikut Maka tiba di sini Bun HWI sedikit bingung Di situ ada tiga ilmu silat Sin Tiau Kun, Sin Eng Kun dan Cap Tau Kun Tak mungkin dalam dua bulan saja dia mampu melahap tiga ilmu silat itu sekaligus Betapapun cerdas dan mencernya otaknya Dan karena dia harus memilih dan mau tak mau Salah satu harus dipelajarinya dulu Maka Bun HWI mengambil Sin Tiau Kun dan melatih ilmu silat ini Ilmu ini asli milik Seru Deva karena untuk yang Sin Eng Kun, silat Garuda, adalah ciptaan Miradewi, istrinya Baik Sin Tiau Kun, silat Raja Wali, maupun Sin Eng Kun sebenarnya hampir mirip Bahkan Sin Eng Kun cenderung berdasar Sin Tiau Kun, maklum, wanita sakti Miradewi itu memang istri sekaligus Sumoy, adik seperguruan wanita, dari Seru Deva, laki-laki yang menjadi Su Heng, kakak seperguruan, sekaligus suami Jadi Bun HWI memilih Sin Tiau Kun karena ini dirasa cocok baginya Sin Eng Kun atau silat Garuda itu lebih dispesialisasikan bagi kaum wanita Mei Hong rupanya lebih cocok melatih silat Garuda daripada silat Raja Wali Ah Pikiran lagi-lagi tertuju pada Mei Hong Dan, karena Bun HWI di ruang merah ini memilih untuk mempelajari Sin Tiau Kun daripada yang lain Maka genap bulan ke-6 dia selesai mewarisi tiga macam ilmu silat Dilanjutkan captau kun dua bulan lagi hingga selesai pada bulan ke-8 Bulan demi bulan dilalui Bun HWI tanpa terasa Dia tak ingat kiri kanan dan sekeliling Makan atau minum mudah didapat Ada sumber air tak jauh dari situ Juga ular-ular yang banyak merupakan santapanya sehari-hari Dan ketika Sin Eng Kun ditinggalkan dan Bun HWI memasuki ruang biru Yang berisi pelajaran sihir Lohun Hoat Sud dan Sin Im Hoat Lek Maka di sini Bun HWI merasa dikejar waktu Dia sendiri secara kebetulan mengetahui lewatnya hari-hari dari cahaya yang menyelinap di balik ruang jenazah Bun HWI menamakannya itu ruang samadhi Karena dengan bersamadhi perkinsian suafat di situ Dan sinar matahari yang entah dari mana menerobos masuk dan memberi tahu padanya akan gelap dan terang Lalu membuat pemuda ini mengadakan catatan Hari demi hari dilewati dengan garis-garis di dinding Di situ Bun HWI dapat menghitung dan mengira-ngira waktunya Maka ketika 8 bulan lewat dan dia baru mendapatkan 4 ilmu silat Padahal yang lain-lain masih banyak dan rupanya tak keburu Dikejar maka Bun HWI mempelajari Lohun Hoat Sud dan Sin Im Hoat Lek untuk penggenat satu tahunnya Tapi celaka, Lohun Hoat Sud dan Sin Im Hoat Lek yang bersifat ilmu gaib tak sama caranya dengan ilmu silat Dua ilmu sihir itu lebih menuntut keterampilan batiniyah, samadhi dan memusatkan pikiran Dan untuk dua macam ilmu ini Bun HWI tak dapat menghabiskannya dalam waktu 4 bulan Lohun Hoat Sud dipelajari dulu, sukar dan rumit serta Bun HWI harus berhati-hati Dua bulan baru dia mengetahui teorinya, jadi waktu yang dihabiskannya sudah 10 bulan Tinggal dua bulan lagi genap setahun dan dia harus keluar Terpaksa Bun HWI mengejar ketinggalan ini dengan berlatih keras Dia mulai senang dan tertarik pada ilmu sihir ini Suaranya memiliki getaran kuat dan amat berpengaruh, lain dengan suaranya dulu yang nyaring namun biasa Bun HWI merasakan kegembiraan dalam melatih Lohun Hoat Sud ini Dan ketika dua bulan kemudian baru dia berhasil menguasai ilmu sihir itu Dan tentu saja waktunya habis untuk keluar dari tempat itu Maka Bun HWI menyesal dan meninggalkan Sin Im Hoat Lek yang tak keburu dipelajari Juga HWI Liong Sin Kang dan Tiat Po San serta Lui Kong Cat Sian Su, maafkan aku Aku telah berjanji untuk menemui seseorang, waktuku habis Biarlah ku tinggalkan sementara ilmu-ilmu yang lain dan kelak aku kembali lagi Bun HWI berlutut, memberi hormat dan mencim tempat di mana jasad kakek dewa itu terkubur Bun HWI girang tapi juga bingung meninggalkan tempat itu Girang karena tidak akan ke dunia luar lagi tapi bingung karena pelajarannya belum selesai Terlalu banyak ilmu-ilmu yang ada di situ dan amat menarik Kalau tak ingat perjanjiannya dengan Mei Hang atau Hou Taijian tentu ingin dia lebih lama di situ menghabiskan semua ilmu-ilmu itu dan mempelajarinya sampai tuntas Bun HWI merasa sayang namun apa boleh buat Dan ketika hari itu dia meletakkan kitab dan meninggalkan ilmu-ilmu yang lain untuk pamit pada arwah gurunya Maka Bun HWI siap keluar lagi dengan membawa bekal yang sudah dipelajari Bun HWI mencium lagi tempat itu Dia memberi hormat dan menyatakan terima kasih, membalik dan teringat cahaya yang menyelinap di balik ruangan Selama ini dia ingin mengetahui tapi ditahan-tahan, kini saatnya lah dia menyelidiki itu Bun HWI ingin mengetahui sebelum keluar lewat jalan lama, yakni jalan yang akan menembus di puncak bukit itu, lubang di bawah batu yang sudah dibuang Dan ketika Bun HWI memperhatikan dan mencari asal cahaya ini Bun HWI mendadak Bun HWI terbengong ketika mengetahui bahwa di balik ruang samadi, terhalang dinding dan entah apalagi terdapat sebuah ruang lain di sana, terbukti dari desa angin yang mendengung, jadi itu jelas sebuah guha atau ruangan kosong yang entah apa namanya Bun HWI mencukil sepotong batu dan melebarkan celahnya Benar saja, cahaya itu lebih terang dan lebar, Bun HWI mengorek dan akhirnya menusuk Dan karena Bun HWI sekarang sudah memiliki ilmu totok dan jari-jarinya sekuat besi tiba-tiba saja dalam beberapa tusukan atau korekan dia membuat lubang dan Bun HWI ternganga Itu mutiara pengharum Sukma Bun HWI tertegun, merangkak dan keluar dari lubang yang dibuat Kini dia tiba di sebuah guha di sana banyak ul mendesis Desis, kaget dan mengangkat kepalanya siap menyerang Bun HWI melihat sebutir mutiara tertempel di langit-langit guha ini, mutiara yang dikenal sebagai mutiara ajaib yang mampu membuat tubuh segar terus-menerus Itulah mutiara hebat yang dulu ditemukannya di ruang ini, mutiara berbahaya karena dapat membuat orang gampang berbirahi Bun HWI terkejut Dan karena dia tahu bahwa di ujung guha pasti mulut jurang di mana dia dulu pernah jatuh dan merangkak ke atas Maka Bun HWI meyakinkan dugaannya itu dan meloncat, tak peduli serangan beberapa ekor ular yang ratusan jumlahnya Ular-ular itu beranak pinak karena dirangsang birahi terus-menerus oleh mutiara pengharum sukma itu Bun HWI mengibas mereka dan mereka pun terpelanting Bun HWI cepat membuktikan dugaannya dan berkelebat Dan ketika dia tiba di ujung guha dan benar saja sebuah jurang ada di depannya Tiba-tiba Bun HWI tertawa bergelak dan merasa lucu Haha, ini kalau begitu rumahku yang dulu Aih, selamat bertemu, jurang syualan Kiranya kau pun ada di sini dan aku datang Bun HWI mendongak Melihat ke atas dan tertawa melihat mulut jurang yang jauh Disitulah duluda merayap dan naik Tiba di atas dan bertemu haulan, putri Hu Taijin, mentri Hu Kang itu Dan karena Bun HWI sudah mendapatkan jalan keluar dan tidak perlu lagi melewati atau balik ke jalan yang lama Akhirnya Bun HWI berjungkir balik dan menempel di dinding jurang Mengerahkan sinkangnya dan merayap naik Bibir jurang di atas ada ratusan tombak Bun HWI tak mempersoalkannya dan justru terbahak Ini berarti mengulang pekerjaan lama Beberapa tahun yang silam dia pun melekat dan merayap di dinding jurang ini Naik dan menuju ke atas dengan amat cepat Bun HWI tak menyadari perubahannya yang luar biasa Gerak tangan dan kakinya yang lincah Memanjat dan terus merayap bagai seekor cecak Begitu ringan dan enteng sehingga seolah dia tak berferbobot saja Bun HWI tak menyadari kemajuannya setelah setahun mempelajari ilmu-ilmu dari Perkinsiansu Maklumlah, dia belum terbuka matanya dan tak tahu betapa jurang yang ratusan tombak itu hanya dirayapinya dalam waktu 10 menit saja Padahal dulu hampir 1 jam dan itu pun sudah luar biasa Bun HWI meninggalkan kalau hitam sahabatnya di ruang terakhir Tak menghiraukan ular besar kecil yang beranak pinak pula di guha tadi Juga tak mengambil mutiara pengharum sukma di langit-langit guha Dan ketika Bun HWI tiba di atas dan berjungkir balik melewati bibir jurang Maka Bun HWI tertawa gembira melihat dunia luar lagi setelah 12 bulan terkurung di bawah Haha, selamat pagi, matahari elok Kita jumpa dan bertemu lagi Bun HWI menggerak-gerakan tubuh, melemaskan otot dan girang mendapat kebebasan Sekaranglah dia melihat dunia indah beserta isinya Dan ketika Bun HWI berloncat-loncatan dan menurunkan pandangan melihat ke bawah Tiba-tiba pemuda ini berkelebat dan hilang dari situ lenyap dan sudah berada di bawah dalam kecepatan Luar biasa Bagi iblis saja pemuda ini telah meluncur di bawah Terbang dan lenyap meninggalkan bukit pedang yang begitu tinggi Gerak dan langkah kakinya itu seolah bukan manusia saja Dan ketika Bun HWI hanya tampak merupakan titik kecil di kejauhan sana dan gemah suaranya meninggalkan bukit pedang Maka Bun HWI tak ada lagi di situ karena sudah jauh meninggalkan tempat ini Tanda bintang Beberapa bulan yang lalu Sepasang pemuda memasuki kota raja, duduk dan mengitari sebuah meja di sebuah restoran Mereka memesan makanan dan minuman, pakaian mereka yang penuh debu menunjukkan bahwa mereka datang dari jauh Meminta pembersih dan mencuci tangan mereka, juga muka Kini mereka duduk berhadapan dan pelayan datang, membawa makanan dan minuman yang dipesan Dan ketika pelayan meletakkan itu semua di atas meja dan dua pemuda ini saling pandang Tiba-tiba seorang di antaranya bertanya di manakah rumah hutai jin Ah, Menteri Hu Kang, Kongcu? Ya ya, tahu Di sebelah istana di depan alun-alun Kho Afcu dapat ke sana dan cari saja patung seekor singa di depan rumah Itulah rumah hutai jin Hektometer, dengan siapa saja dia tinggal? Maksud Kongcu istri dan anak-anaknya? Tak ada, Kongcu, hanya seorang saja bernama Hulan Dialah putri hutai jin dan tentu saja dengan beberapa pengawal atau pembantunya Baiklah, terima kasih Percakapan terhenti Pemuda yang bertanya mengeluarkan sekeping pelak, menyisipkannya pada seng pelayan dan pelayan girang Itu adalah tip yang cukup besar baginya, pemuda-pemuda itu rupanya royal dan anak orang kaya Dan ketika dia mengangguk-angguk dan tertawa mengucap terima kasih Maka dua pemuda ini ditinggal dan mereka segera bercakap-cakap sendiri Bagaimana, Hing Teh, adik Hing, kita masuk secara terang-terangan atau gelap? Ah, kita boleh sembunyi dulu, Siu Ko, kakak Siu Kabarnya Menteri itu lihai dan pandai Aku ingin tak usah terang-terangan Ya, aku juga berpikir begitu Nanti kita menyelinap dan cari dia, syukur kalau putrinya ada Mau apa pemuda satunya mengerutkan kening? Bukankah kita tak ada perlu dengannya? Hektometer, pemuda yang ditanya besinar-sinar Sekarang kita tidak tahu keperluannya, Hing Teh Tapi siapa tahu belakangan nanti diperlukan Gadis itu kita selidiki dan kalau perlu kita tangkap Sebagai Sandra betul Kalau begitu bagus, kita makan dulu setelah itu berangkat Ya, dan, percakapan terhenti lagi Hampir berbareng dua pemuda itu menoleh dan seorang gadis cantik masuk ke restoran itu Lenggangnya manis dan segera tamu-tamu lain ikut memandang Langkah yang memikat dan pinggul yang menari-nari membuat Matt mendecak kagum Dua pemuda ini saling lirik Tapi begitu gadis itu balas memandang yang menatap dirinya dan para tamu mengenal siapa dia mendadak Semua orang menunduk dan pura-pura melanjutkan makan mereka Seng pelayan tergopoh-gopoh menghampiri dan sikap hormat berlebihan ditunjukkan pelayan ini Dua pemuda itu mengeluarkan senyum mengejek, menunggu dan mengira gadis itu akan duduk dan makan Tapi ketika gadis itu berhenti dan terdengar percakapan bahwa kedatangannya untuk memesan makanan agar diantar ke rumahnya Maka pelayan itu mengangguk-angguk dan berulang kali mengucap Baik, baik, nona Kami akan mengantar Berapa masakan yang dipesan Untuk berapa orang Siapkan apa saja yang kalian punya Atsyung Dan buat makanan untuk sekitar 20 orang Ayahmu punya kerja? Kau berani tanya urusan orang? Ah, tidak Eh, maaf, maaf, nona Aku salah, aku lancang Baiklah, akan kami siapkan pesananmu dan datang pelayan itu ketakutan Kakinya sudah ditarik dan kelakuannya seperti anjing melipat buntut Orang yang melihat tentu tahu bahwa gadis ini bukan gadis mebarangan Benar, ia mendengus dan sekali lagi mengatakan pesanannya Pelayan mengangguk lagi dan menyatakan mengerti Dan ketika gadis itu memutar tubuh dan keluar dari restoran Maka pelayan mengikuti dan akhirnya tergopoh ke dalam memberi tahu majikan Siapa dia? Pemuda pertama bertanya Kebetulan di saat pelayan lewat Gerak dan kesibukannya yang tiba-tiba muncul membuat pemuda ini tertarik Tentu saja ingin tahu Dan begitu pelayan itu sadar dan kaget Tiba-tiba pelayan ini berhenti sejenak, membungkuk Ah, itulah Huxio Chia, Kongcu Dialah hulan-hulan? Putri Hu Taijan itu Benar, dialah, Kongcu Itulah Putri Menteri Hu Keng Ah, maafkan aku Aku sibuk, harap Kongcu teruskan makan dan silahkan panggil aku lagi Kalau butuh sesuatu pelayan itu menyeringai Pergi dan tergesa-gesa menyiapkan pesanan gadis itu Kiranya itulah hulan, Putri Menteri Hu Keng Dan ketika pelayan itu pergi dan dua pemuda ini tampak tertegun Maka mereka tiba-tiba saling memberi isyarat Mari kejar, ini kesempatan baik bisik yang pertama Ya, dan kita tinggalkan restoran ini, suwi ku Untung makanku sudah habis dan kenyang Dua pemuda itu bergerak Mereka mendadak tampak terburu juga Tiba-tiba mendorong meja dan berkelebat Cepat bagai iblis tahu-tahu mereka sudah menghilang Pelayan membalik dan terkejut Dia mendengar kesiurangin di belakangnya Dan ketika dua tamunya itu lenyap dan pelayan ini mendelong Maka dia berteriak pada majikannya karena dua pemuda tadi lupa memberi atau membayar kening Hei wah, mereka lolos Makanan belum dibayar Siapa, Atsyung? Ada apa? Mereka, loya, tuan Dua pemuda itu Ah, kejar! Cari mereka namun dua pemuda itu yang sudah menghilang dari restoran ini tak dapat dicari dan lenyap entah kemana Seng pelayan kebuakan dan majikannya marah-marah Rumah makan itu merasa tertipu Dan karena tadi Atsyung mendapat persenan dan kebetulan majikannya tahu maka Seng Majikan memerintah pelayannya agar menyerahkan persenan itu Ditolak tapi Seng Majikan mengancam pecat Atsyung tersentak karena begitu mudahnya Seng Majikan main PHK Dan karena diakalah posisi dan bagaimanapun juragan biasanya berkuasa akhirnya sambil mengumpat dan memaki-maki pelayan ini menyerahkan tip yang tidak jadi dinikmatinya itu Melotot gusar seharian penuh Orang yang dicari tak ada Dan sementara rumah makan itu ribut-ribut maka dua pemuda yang dimaksud Yang melihat logat bicaranya agak kaku dan dari jauh ini sudah mengejar hulan yang meninggalkan rumah makan Hulan saat itu tak tahu Dia sudah memesan makanan dan pulang, melenggang dan berjalan cepat seorang diri Dan ketika dia tiba di persimpangan jalan di mana ia mau memblok mendadak dua pemuda muncul menghadangnya Nona, maaf, tunggu dulu dua pemuda berkelebat, berdiri dan sudah menghalangi langkahnya hingga hulan terkejut Gadis ini terbelalak, tentu saja marah dan siap memaki Tapi melihat seorang di antaranya buru-buru menjura dan bersikap hormat maka dia menahan diri dan membentak Kalian siapa? Mau apa? Maaf, apakah kau hulan, Nona? Putri Hutejin Hektometer, sudah tahu kenapa tanya Minggir, kalian jangan kurang ajar hulan membentak, lengan mengibas dan mendorong pemuda itu Tapi ketika pemuda itu tersenyum dan mengelak dengan gerakan mudah, tahu-tahu pemuda satunya sudah melangkah dan memalangkan lengan Nona, kami dua bersaudara ingin bicara baik-baik denganmu Maaf, adakah ayahmu di rumah? Bisakah kau mengantar kami dan berjalan sama-sama? Memangnya kalian siap pahulan gusar Dan kau kira aku gadis macam apa yang boleh berjalan dengan pemuda tak dikenal? Manusia buruk, minggir Atau kalian terpaksa kuhajar dan mampus hulan mau bergerak lagi, mendelik dan siap menyerang Tapi pemuda pertama buru-buru mengulapkan lengan Dengan sabar dia meredamkan kemarahan gadis ini Dan ketika hulan terbelalak menahan marahnya pemuda itu memperkenalkan diri Aku Hang Siu, Shitan, ini adikku, Giam Mahing Kami dari negeri Magada ingin mencari ayahmu dan bicara tentang sesuatu Hulan terkejut Negeri Magada? Bukankah itu sebelah mepal? Negeri kecil benar, kami dari negeri kecil, Nona Negeri kami tak terkenal, tapi nenek Boyang kami adalah orang-orang yang terkenal Kami keturunan dari Seru Deva Dan Mira Dewi, sepasang suami istri yang dulu menjadi pengawal paling diandalkan oleh Kaisar Yang Ti Hulan tertegun Terus terang dia tak mengenal nama-nama Seru Deva dan Mira Dewi itu Itu cerita lama, ratusan tahun yang lalu, tak tahu dia Tapi mendengar nama Kaisar Yang Ti disebut-sebut tentu saja dia tahu karena itulah Kaisar Tiongkok Yang hidup dalam dinasti Sui Hulan mengerutkan kening Aku tak kenal nenek moyangmu, aku juga tak kenal kalian Kalau kalian orang baik-baik harap datang ke rumah dan jangan menghadang seperti perampok Sekarang katakan apa mau kalian dan kenapa mencegat Kami mau mengambil peta? Peta? Ya, ayahmu mendapat peta dari nenek moyang kami, Nona Kami khawatir dia menyalahgunakan peta ini dan mewarisi peninggalan nenek moyang kami Keparat, memangnya ayahku seorang tamak yang rakus akan harta benda orang lain? Eh, jaga mulutmu baik-baik, orang sultan Kami keluarga bukanlah manusia-mansia tamak harta yang akan merampas harta orang lain Hektometer, pemuda yang satu tertawa dingin Untuk harta benda mungkin ayahmu tak tamak, Nona Tapi untuk peninggalan ilmu silat siapa yang tahu? Peta itu menunjukkan peninggalan ilmu silat nenek moyang kami Kami akan memintanya dan menyuruh dia menyerahkan Kalau tidak kami akan menangkapmu dan menjadikannya sandera Keparat hulan yang tak mampu lagi mengendalikan diri tiba-tiba membentak dan menerjang maju Menghantam dan lutut satunya ditekuk menyodok pemuda pertama Jari-jari bergerak ke pemuda kedua yang menghina ayahnya itu Dia marah sekali mendengar kata-kata ini Tapi begitu dia bergerak dan menyerang serta menendang Tiba-tiba pemuda pertama menyingkir dan menyuruh adiknya melayani Tamparan hulan disambut dan pemuda kedua itu tertawa Suara tangkisan menggetarkan tempat itu Dan ketika hulan terkejut dan terdorong Maka pemuda ini, Giam Hing, terbahak mengejek Haha, cobalah, Nona manis Aku akan melayanimu dan melihat apakah ilmu silatmu benar dari nenek moyang kami atau bukan Wut hulan meloncat lagi, menerjang dan memaki dan kembali pemuda itu menangkis Kali si pemuda memasang kuda-kuda Dan begitu terdengar suara plak yang nyaring Maka hulan lagi-lagi terpental dan terdorong Marah dan mementak dan pemuda itu menyuruh dia mengeluarkan semua kepandainya Hulan gusar bukan kepalang Dan ketika lawan mengejek dan ia tak kuat Tiba-tiba hulan telah melengking dan bergerak mainkan soat kongjiu Pukulan sinar salju Bertubi-tubi dan cepat ia melancarkan serangan-serangannya itu Lengannya mengeluarkan cahaya berkeredep dan hawa dingin pun terluar di situ Lawan mengerutkan kening dan menghentikan tawanya Berkelit dan mulai berhati-hati melompas sana sini Menangkis dan terbelalak mengeluarkan pujian Hulan penasaran karena soat kongjiunya itu tak mampu mendesak Pemuda ini menangkis dan dia selalu tergetar Tenaga sinkangnya kalah dibanding lawan Hulan melotot Dan ketika tangkisan demi tangkisan selalu membuat ia terpental dan berkali-kali terhuyung Maka pemuda itu mengeluarkan suara kecewa karena apa yang dimaksud tak mengenai sasaran Siuko, gadis ini ternyata mengeluarkan ilmu lain Apakah benar tak punya atau sengaja menyembunyikan? Entahlah, robohkah dia, Hing T Coba paksa dan desak agar dia mengeluarkan semua ilmunya Baik, tapi kalau tetap begini Tak mungkin gak akan mengeluarkan silat-silat lainnya Hing T Hu Tai Jan terkenal memiliki kepandayan tinggi dan puterinya tentu mewarisi Haha, kau betul Kalau begitu biarku desak dia, Siuko Dan juga ku robohkan Haid Giam Hing yang merubah gerakan serta menangkis tiba-tiba Berkelebat dan balas menyerang, mengembangkan jarinya dan semacam ilmu cengkeraman dikeluarkan Angin bersiur dan Hulan terkejut Dan ketika dia terdorong dan coba menangkis mendadak kelima jari lawan mencakar dan lengannya tergurat Brett Hulan terpekik Untuk pertama kalinya ia melihat lawan membalas, tertawa dan merangsek dan kembali serangan mirip cengkeraman itu menyetang Jari-jari si pemuda bergerak cepat dan menuju dirinya, mencengkeram dan kemudian mematuk dan kembali Hulan menangkis namun terhuyung Ia benar-benar kalah kuat, sinkangnya kalah tinggi Dan ketika lawan terbahak dan menubruk serta mencengkeramnya terpaksa Hulan mengelak dan mundur-mundur menjauhi Tak berani menangkis karena ia selalu tergetar, lengannya mulai ngilu dan sakit Hulan marah dan melengking bingung Dan ketika ia terpaksa berlompatan dan inisiatif serangan mulai dipegang lawan tiba-tiba Hulan membentak dan mencabut pedangnya Pedang yang ia sembunyikan di balik pinggang Haha, bagus, ini lebih ramai Hulan melotot Giam Hing yang tertawa bergelak dan justru gembira membuat Hulan panas Dia menggerakkan lengan dan kini pedangnya menangkis Tapi ketika jari-jari si pemuda menyambut dan pedang berdentang keras tiba-tiba Hulan terkesiap dan kaget juga Keparat, kau rupanya hebat Hulan terbelalak, melihat lawan menangkis dengan jari telanjang dan pedangnya mental Giam Hing ternyata begitu hebat hingga sinkangnya mampu membuat jari-jari sekeras baja Menangkis dan membuat pedangnya tertolak hingga Hulan semakin gusar, juga gentar Dan ketika lawan meloncat dan kembali melancarkan satu serangan cepat dengan jari yang bergerak Gerak seperti kuku Raja Wali itu akhirnya Hulan kebuakan dan menangkis tapi selalu mundur, terdorong dan bercat karena dengan pedang pun ia merasa tak berdaya Pemuda lawannya itu betul-betul hebat Dia harus menyelamatkan diri Dan karena lawan dirasa terlalu tangguh dan berkali-kali ia menangkis tapi justru terdesak akhirnya Hulan terisak dan melarikan diri Kalian keparat, aku akan melaporkan ini pada ayah Hulan melontar pedangnya, menimpuk dan memutar tubuh meloncat pergi Lawannya terkejut dan menangkap, pedang yang ditimpukan itu disambut jari-jari yang sekuat elang, dicengkeram tapi Hulan melompat pergi Dan ketika gadis itu berteriak dan mengancam penuh kecewa maka lawannya terkejut sementara pemuda satunya juga berseru kaget Hei, jangan melarikan diri Hulan dikejar Gadis ini telah menyelinap dan melompati sebuah tembok, hilang dan mengerahkan ilmu lari cepatnya, pulang ke rumah Dia tentu saja tak mau membiarkan dirinya ditangkap, dua pemuda di belakang berteriak dan mengejar Tapi karena Hulan lebih tahu daerah di situ dan hafal jalan-jalan mana yang dapat menyesatkan lawan Maka gadis ini telah meninggalkan lawannya dan tiba di rumah, menangis dan langsung menubruk ayahnya Hu Taijin saat itu ada di sana, malam nanti mereka akan menjamu beberapa tamu penting dalam hubungan kenegaraan Satu di antaranya bahkan pangeran mahkota, Kao Chong Itulah sebabnya Hulan disuruh memesan makanan untuk jamuan nanti Maka begitu puterinya terseduh-seduh dan menangis menubruk dirinya menteri ini segera tertegun bertanya Ada apa? Eh, apa-apaan ini? Aku dikejar penjahat Dua pemuda jahat menggangguku, yah Pedangku dirampas dan mereka mau menangkapku Mereka siapa? Di mana? Aku tak tahu Hanya mereka mengatakan berasal dari negeri Magadha-Magadha Hu Taijin tersentak Negeri di sebelah Nepal itu Yah, begitu kata mereka, yah Dan mereka telah membuat malu aku Katanya mau mencari dirimu, bicara soal peta Menteri ini mendadak mundur Dorongannya yang kuat tiba-tiba membuat puterinya terhuyung Hulan terkejut dan menghentikan tangisnya Dan ketika ayahnya terbelalak dan kelihatan berubah maka menteri itu bertanya, menggigil Hulan apa saja kata mereka itu? Peta apa yang dimaksud? Aku tak jelas, ayah Tapi katanya peta tentang peninggalan ilmu silat Hektometer, lalu apa lagi? Mereka tak menyebut siapa mereka itu? Dari perguruan atau keturunan mana? Ya ya, aku ingat Hulan tiba-tiba mengepal tinju Mereka menyebut-nyebut Kaisar Yangti, ayah Katanya nenek moyang mereka itu pengawal paling tangguh dari Kaisar ini Namanya Hektometer kalau tidak salah Seru Deva dan Mira Dewi Tian Yang Maha Agung Seng Menteri mendadak memegangi kepalanya, tersentak Mereka menyebut-nyebut nama Lanji? Dan mereka mau datang? Ya, begitu katanya, ya Ada apakah? Kenapa kau tiba-tiba berubah begini Hektometer Menteri ini tergetar? Kalau begitu kekacauan akan terjadi, Hulan Biarlah kita masuk dan bicara di dalam Menteri Hukeng menekan puterinya, mencengkeram dan membawa puterinya lebih ke dalam lagi Dan ketika di dalam Menteri itu bercerita tentang sesuatu dan Hulan terbelalak lebar maka gadis ini berseru kaget dan berulang-ulang ah-ah-ah-ah-ah seperti orang tertegun Nah, kau sudah tahu Sekarang hati-hatilah, peta itu tak ada di tanganku karena sudah kuberikan pada Bun Hwi Aku akan coba menemui mereka dan bicara jujur Kalau mereka tak mau percaya, aku akan menerangkannya, Hulan Coba menjelaskan pada mereka akan apa yang sesungguhnya terjadi Aku perlu tahu mereka itu keturunan keberapa Hektometer Hulan manggut-manggut Kalau begitu mereka terlambat, yah Kau tak perlu khawatir atau merasa salah Benar, aku pribadi tak merasa salah, Lanji Tapi mereka atau orang lain bisa menerimanya lain Dan mereka pasti datang Ya, di saat kita akan menerima tamu, jadi bagaimana baiknya? Tenang sajalah, anakku Biar mereka datang dan aku akan menghadapinya Coba panggil ke Marigua Tek Chiao Hulan mengangguk Pembicaraan dengan ayahnya tadi membuat dia mengerti Kini dia tahu apa yang dimaksud dan cepat keluar Mencari pembantu ayahnya itu dan Tek Chiao Seorang pengawal terpercaya mereka datang Itulah pengganti Wentao dan Wenti yang tewas Pembantu menteri ini yang menjaga keselamatan rumah Hu Taijin memanggil dan segera menyuruh pembantunya itu Memperketat penjagaan Menteri Hu Kang minta agar pengawalan di situ ditambah Malam nanti akan ada urusan penting Juga tamu-tamu penting Dan ketika siang itu Menteri Hu Kang menyiapkan sesuatu Dan tak ada terjadi suatu yang mengkhawatirkan Maka dua pemuda dimaksud Hang Siu dan Giam Hing kebuahkan mencari Hulan Mereka ini tadi mengejar dan mengepung Tapi karena mereka tak mengenal daerah dan Hulan lolos Maka mereka bertemu di ujung jalan Dan Giam Hing memaki-maki Kurang ajar Siluman bektina itu tak tertangkap Kita kehilangan dia Sudahlah Kita mengetahui rumahnya Hing Teh Mari ke alun-alun dan selidiki Dia Kita cari rumah berpatung singa Dan terus mencari ayahnya Tentu saja Tapi bukankah tak perlu terang-terangan Kita sembanyi dulu Hing Teh Menyelinap ke sana Dan cari tahu tentang menteri itu Baik Ayo kita mulai Dan dua pemuda itu Yang berkelebat menghilang dari tempat itu Lalu mencari rumah Hu Taijin Yang berpatung batu singa Oh Malam yang mencekam Malam itu gedung menteri Hu terang-benderang Beberapa pengawal mondar-mandir Dan di belakang serta di samping rumah Tampak gerakan-gerakan ringan Dari pengawal yang berjaga Mereka tampak memasang kuas padaan tinggi Hu Taijin sendiri Malam itu menjamu tamunya Di ruang dalam Tidak kurang dari 20 orang Semuanya merupakan tokoh-tokoh penting Yang membicarakan tentang keamanan negara Setelah pemberontakan San Chiang Kun yang gagal dengan didalangi Hanglem Maka malam itu Kaisar minta agar ada Pembicaraan khusus mencegah pemberontakan Atau rencana pemberontakan yang mungkin ada Hu Taijin harus mengumpulkan informasi dari sana-sini Dan karena itu mengadakan pertemuan Dengan sesama rekan menteri lainnya Tentu saja yang terkait Dan ada hubungan dengan masalah keamanan negara Hulan tak nampak Dan menteri itu bercakap-cakap sendiri dengan para tamunya Dan ketika pembicaraan hampir selesai Dan selama ini tak ada apa-apa Mendadak seorang pemuda muncul bagai iblis Terima kasih telah menonton!